Selanjutnya kami akan merilis pengungkapan kasus pencurian yang juga disertai dengan kekerasan dan ini dilakukan terhadap anak, usia anak ini 4,5 tahun. Jadi kejadian ini pada tanggal 17 Oktober 2022, pagi menjelang siang sekitar jam 10, dari pelapor ini meminjamkan HP-nya ke anaknya untuk dimainkan game di depan rumahnya, yaitu tempatnya di daerah Wanareja. Karena pelaku melihat ada kesempatan untuk mengambil handphone tersebut, pelaku langsung mengambilnya secara paksa merampas daerah tersebut dan membawa handphone tersebut ke rumahnya. Kemudian pelapor menanyakan ke anaknya, gimana handphonenya dan si anak ini menyampaikan bahwa handphonenya diambil oleh si pelaku. Karena si anak ini kenal dengan si pelaku yang merupakan tetangga, tetangga rumah dari pelapor. Kemudian dari pelapor mendatangi rumah pelaku dan masuk ke dalam rumah serta menemukan handphone tersebut ada di rumah pelaku. Kemudian dari pelapor langsung melaporkan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian langsung menindak yuti dengan mengamankan pelaku dan pelaku melakui perbuatannya. Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 365-1 KUHP atau 362 KUHP dengan ancaman maksimal selama-lamanya 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!